Oke, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dulu semua ya, ini kembali ke channel elektronik dan yang tentunya berhubungan dengan audio ya teman-teman ya Nah, ini kita ada sebuah SMPS yang rusak ya, yang bukan rusak sih, yang trouble Nah, jadi trouble-nya ya biasa lah, SMPS lah, nanti kita akan jelaskan Sebelum kita lanjut ke video kali ini, seperti biasa ya, semoga teman-teman tahu dalam keadaan yang sehat Semoga yang menonton video saya ini, selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja Selalu dalam keadaan yang tetap semangat untuk menjalani hari-hari ya teman-teman ya Oke, dulu ya Jadi ini adalah sebuah SMPS HB HB ya, SMPS HB atau Hellbridge ya teman-teman ya Nah, ini rusak, rusaknya itu Untuk rusaknya Saya kurang tahu kenapa, cuma Ada beberapa yang saya curigai dan saya sebenarnya Sebenarnya sudah saya ini sih ya Sudah saya lakukan pengecekan gitu ya Nah, jadi yang kemarin rusak gitu ya teman-teman ya Nah, bentar-bentar, ini ada MOSFET-nya yang sudah saya lepas Ini MOSFET-nya, sudah saya lepas ya Ini gimana nih, nyangkut buruh Nyangkut buruh, nyangkut Nah, oke Ini MOSFET-nya sudah saya lepas Jadi, ini adalah sebuah SMPS HB Oke, saya ulang lagi ya Ini SMPS HB Ini produknya dari Ini Mas Samin Musa Ini keterangan ya Samin Musa Kelihatan ya Samin Musa Nah, ini layoutnya dari Mas Samin Musa Nah, untuk Jadi, kemarin sebenarnya sudah saya lakukan Percobaan untuk saya cek Apanya yang rusak gitu ya Dan Dan ternyata benar Ini SHOP ya Untuk MOSFET-nya 2 biji ini SHOP Ini dia pakai IRFP 460 Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, IRFP 460 Nah Jadi, dua-duanya ini IRFP 460 Oke Sambil kita ngobrol dulu ya Kita nyalakan Eh, kita panasin solder Nah, kita udah nyalakin Nah, udah Udah nyala Kita panasin dulu Kita tunggu Nah Biasanya ya teman-teman ya Inilah salah satu keunggulan dari SMPS Baik itu HB Ataupun Full Beat Biasanya sih menurut saya ya Karena ini adalah salah satu keunggulan dari SMPS Nah Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada SMPS Itu rata-rata itu hanya pada MOSFET ya teman-teman ya Hanya pada MOSFET Jadi Ada sebuah rangkaian Yang utama ya Yaitu Rangkaian yang terhubung dengan MOSFET ini Biasanya ketika terjadi kerusakan pada MOSFET seperti ini Nah, maka biasanya yang terjadi kerusakan adalah pada fuse Ini fuzenya Nah, sebenarnya ini fuzenya juga putus Tapi ini udah saya ganti yang baru Nah, sekarang kita ganti fuzenya ya Nah, kita udah pasang lagi Fuzenya yang baru Nah, ini fuse sudah baru Yang sebenarnya yang sebelum saya ganti ini Ini udah putus juga Karena akibat dari rusaknya MOSFET ini Nah, biasanya Kalau tidak Jadi Yang akan berkaitan dengan MOSFET Biasanya adalah fuse Dan ini Ini adalah Resistor untuk soft start-nya ya teman-teman ya Nah, ini Nah, biasanya itu Cuma Kalau untuk yang resistor model seperti ini Saya lupa ini resistornya model apa ya Kalau teman-teman tidak tahu silahkan terus di bawah Biasanya kalau untuk yang resistor model Yang pakai model R kapur Nah, itu biasanya Lebih Gampang putus Nah, kalau ini enggak Ini lebih kuat ya teman-teman ya Jadi yang kalah dia di bagian fuzenya Sekarang kita akan coba cek Lagi untuk MOSFET-nya Apakah benar-benar putus atau enggak Kita sekarang pakai AVO Kita taruh saja di bagian dioda Kayak gini teman-teman ya Bagian dioda ini Nah Kita sekarang cek Bebas mau kaki mana Yang mau di cek ya teman-teman ya Kayak gini Ini saya untuk Negatifnya saya taruh di tengah Ops, sorry Enggak kelihatan ya Nah Kayak gini ya Kayak gini Nah Untuk MOSFET yang normal Harusnya tidak bunyi ya teman-teman ya Harusnya tidak bunyi Karena ini MOSFET-nya sudah tidak normal Maka dia bunyi semuanya Shot semua Kita balik juga sama Dia pasti akan shot Contoh kayak gini ya Tetap sama ya teman-teman ya Jadi untuk mengecek MOSFET Sebenarnya ya Ada cara gampangnya gitu teman-teman Ketika di cek Dia shot Bagian-bagian kaki-kakinya ini Get Shot Kita cek dan itu Istilahnya shot Nah Berarti Sudah dapat dipastikan bahwa MOSFET-nya ini Sudah tidak normal Sudah tidak Dalam keadaan yang baik Atau sudah rusak gitu ya Nah sekarang kita akan coba Ganti ya MOSFET-nya Ini sudah saya belikan Nah Ini saya beli online ya teman-teman ya Ini saya beli online Saya sudah belikan Spare part-nya Harganya Satu MOSFET ini Tidak sampai 10 ribu ya teman-teman ya Jadi Ya anggap lah 20 ribu untuk Untuk MOSFET Karena ada dua biji Jadi anggap lah 20 ribu gitu ya Untuk Untuk harga Ininya ya MOSFET-nya ya teman-teman ya Yang mana ya Ini kok Yang bungkus ini kok asal-asalan ya IRF Ini yang Ini 260 Karena tadi pakenya yang 4 Ini ya 4 420 Eh 4 460 Maka kita harus Ya harus 420 juga Nah ini 4 420 Eh 4 4 berapa ya 460 deh 420 Oke Nah kita pasang dua ini ya Nah ini Yang lain kita singkirkan dulu Untuk MOSFET-nya MOSFET-nya ini kita singkirkan dulu Sekarang kita akan coba tes ya teman-teman Sekarang kita akan coba tes dulu Bagaimana keadaan atau kondisi dari MOSFET yang Ini yang Yang sebagai pengganti nanti ya teman-teman ya Ini keadaannya Ini cabutan ya teman-teman ya Saya nggak tahu untuk sellernya itu seperti apa Yang setelah ini cabutan Maksudnya cabutan itu Dia memang Bekas MOSFET bekas Tapi masih normal Cabutan dari komponen-komponen yang lain Mungkin komponen elektronik yang Sudah nggak terpakai Sekarang kita coba tes ya Ini saya tempelkan di tengah Nah Kalau MOSFET yang normal Dia nggak shot Dia muncul nilai Tapi dia tidak shot ya teman-teman Dia tidak bunyi kayak gini Nah Dia tidak shot Nah dia tidak shot Seperti ini Kalau misalnya ada Keterangannya kayak gini Nggak masalah Yang penting dia tidak shot Berarti satu ini normal Kemudian lagi Kita tes lagi Nah disini Sama Dia tidak shot Nah Nah dia tidak shot ya teman-teman Jadi untuk keadaan dari MOSFET ini Walaupun dia ini MOSFET bekas Tapi MOSFETnya Dalam keadaan yang normal ya Masih bagus ya teman-teman Nah sekarang kita akan coba pasang Jadi untuk SMPS ini Kerusakannya saya duga Cuma ada di bagian MOSFET aja Untuk kenapa Penyebab MOSFET ini bisa putus Bahasanya terjadi Konsleting Nah konsleting ini Untuk SMPS jenis ini Sebenarnya sudah ada OCPnya Nah mungkin karena OCPnya Tidak sensitif Atau tidak bekerja dengan normal Maka terjadilah Kerusakan pada MOSFETnya ya teman-teman ya Nah jadi gitu Intinya kerusakan MOSFET ini terjadi Karena konsleting Konsleting di bagian mana Di bagian outputnya Atau di bagian Atau di bagian-bagian yang lain Yang menyebabkan MOSFETnya itu Rusak Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Sekarang kita akan coba ganti MOSFETnya Kita lepas dulu untuk goldnya ini Ini sengaja masih saya tempel-tempelkan Semua untuk bagian Apa ini ya Bagian Baud dan Ini Karet isolator Kita pasang Mungkin saya skip aja Untuk bagian pemasakan MOSFETnya ini Karena ya cuma masang aja Masak teman-teman Gak tau pasti tau lah Kita cepetin aja Jangan lupa nah oke teman-teman kita udah lakukan penyolderaan udah kita solder MOSFETnya udah kita pasang kayak gini ya teman-teman ya ini udah normal sekarang kita coba tes nah jadi MOSFETnya udah kita ganti ini yang bekas yang bekasnya ini yang baru sudah kita pasang fuse juga sudah kita pasang sekarang kita coba kita akan nyalakan nanti abis ini kita akan saya akan berhasil ke teman-teman sepengalaman saya ya analisa saya kenapa bisa rusak keunggulan dari SMP seperti apa kayak gitu ya teman-teman ini kabel powernya semoga enggak kalau ini apa listrik saya trip berarti ini masih ada yang salah gitu ya semoga bener 123 nah normal ya teman-teman ya jadi lampu ini nyala berarti dia sudah normal nah sekarang kita cek untuk tegangan outputnya berapa kita taruh di volt DC untuk untuk SMP sini tuh 90 volt DC ya teman-teman ya outputnya ya 90 volt DC nah kita akan coba kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan ya nah kelihatan ya 90 volt DC ya teman-teman ya nah kita akan coba po 94 ngeri 94 normal ya jadi untuk ini berapa ya untuk AC nya ya enggak bisa enggak bisa enggak 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 push listrik di rumah saya coba lihat 240 volt ngering tinggi sekali ya oke ya jadi ini normal ya teman-teman ya untuk outputnya normal outputnya normal ya teman-teman ya 90 DC harusnya cuma karena karena mungkin listriknya ini sangat tinggi jadi dia juga ikut mengikuti ya untuk outputnya nah output untuk biasanya juga sudah ada 12 volt oke teman-teman ya kita matikan saja nah oke dulur sekarang saya akan lihat kenapa menurut saya SMPS itu lebih lebih apa ya istilahnya lebih lebih bukan lebih bagus cuma lebih tergantung teman-teman cuma kalau saya disuruh milih antara travel konvensional dengan SMPS saya akan lebih prefer ke SMPS pertama karena apa karena ketika terjadi kerusakan penanganannya mudah tinggal spare part nya aja kalau enggak ada spare part nya ya mungkin agak sedikit lebih lama kita harus beli online dulu kemudian kita harus ya intinya beli online dulu harus menunggu gitu kalau travel tidak seperti itu nah cuma tapi kerusakannya itu biaya penangannya sangat sangat murah sangat mudah ya teman-teman dan satu apa fuse itu itu tidak ada kalau dihitung itu enggak ada 20 ribu teman-teman karena ini cuma 6 ribuan mosfetnya sebenarnya cuma 6 ribuan cuma saya buatin aja jadi 10 ribu gitu ya 6 ribuan 12 ribu kecuali tanpa ongkos kirim ya teman-teman ongkos kirimnya 17 ribu sih karena makanya tadi saya langsung beli banyak gitu kemudian ketika kerusakannya kerusakannya relatif lebih mudah ditangani untuk SMPS dan untuk outputnya dia lebih stabil apalagi SMPS-SMS yang sudah menggunakan full protect ada OCP ada PFC ada ada macam-macam jadi SMPS-SMS yang sekarang berkembang itu sebenarnya sudah sangat bagus ya teman-teman ya untuk travel sendiri keunggulan travel menurut saya sih ada di bagian durablenya ada bagian kekuatan daya tahannya gitu yang lebih istilahnya lebih 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 bakoh gitu ya teman-teman ya oke dulu ya ini karena SMPSnya sudah selesai kita akan pasang lagi ke powernya ya teman-teman ya oke jadi mungkin video kali ini itu aja kalau ada yang misalnya kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar tulur-tulur semuanya kurang lebihnya saya mohon maaf ini cuma sekedar berbagi pengalaman kalau ada kurangnya ya saya juga mohon maaf karena ya namanya juga berbagi pengalaman ya tulur ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ya selamat menikmati